Intro Air mata Ustadz Someth tiba-tiba saja mengalir begitu mendengar kabar bahagia ketika sang istri April Jasmine dinyatakan positif hamil. Meski awalnya sempat tidak percaya, namun Ustadz Someth dan April langsung sujud syukur begitu mendapat kabar bahagia itu. Tidak terasa itu air mata netes, air mata keluar. Terus saya telepon orang tua saya karena posisinya waktu itu di mobil. Saya kepikiran mau sujud syukur tapi di mobil nggak mungkin. Kita cari tempat, sholat di musholah baru kita sujud. Habis sholat kita, pas waktu itu asar. Habis sholat baru kita sujud syukur. Ya Allah, Alhamdulillah terima kasih atas segala nikmatmu ini. Ya Engkau yang menentukan, Engkau jaga, Ya Allah. Ya mudah-mudahan semuanya berjalan baik, lancar. Begitu harinya memang kita harus cek urin dan darah, itu rasanya deg-degan luar biasa, udah kayak mau ujian. Jadi datang ke sana, terus hasilnya gimana? Kok hasilnya nanti 5 jam lagi karena harus dibawa ke lab dulu. Itu udah, aduh mau pulang juga rasanya gimana gitu kan. Berharapnya sih kabar baik. Dan di jalan setelah 4 jam waktu itu ya, terus ter-sms, akhirnya aku masih tidak menyangka karena aku takut. Aduh ini hayalan aku nggak sih, takutnya salah baca gitu sampai segitunya. Nah akhirnya Ustadz, aku kasih lihat. Ya Alhamdulillah gitu. Aku udah positif ya, dari situ aku baru menyadarkan diri, Ya Allah Alhamdulillah. Setelah operasi pengangkatan indung telur beberapa bulan lalu, Ustadz Somed dan Abdul Jasmin memang hanya tinggal berdoa, meminta kemurahan ilahi agar diberikan keturunan. Pasalnya semua upaya medis sudah mereka tempuh, doa mereka pun berpuang jawaban manis. Terut Abdul Jasmin dipastikan dokter berisi janin berusia 5 minggu. Dibilang yakin, sudah yakin. Karena kan biasanya dokter itu punya pertimbangan untuk bisa menyebut orang ini positif atau tidak. Nah kemudian keesokan harinya setelah pemeriksaan, April juga datang lagi ke rumah sakit. Untuk lebih memastikan, ketemu, ngobrol, terus konsultasi. Ternyata memang benar, didapatkan jawaban langsung, memang sudah positif hamil. Sehingga kita tahu berapa bulan tadi, 5 minggu. Nah itu kan kadar yang memang dokter sudah ukur. Oh ini kehamilannya sudah 5 minggu nih. Nah ini harus dilakukan nanti minggu keberapa gitu. Dokter juga menyarankan untuk datang lagi dalam rangka memeriksakan posisi si jabang bayi dan juga, apa dia bilang, detak jantung ya. Insya Allah sudah mulai kelihatan tuh detak jantungnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!